Sebanyak dua tim BPPOM Manado menggelar sidak takjil di empat lokasi di kota Manado pada Sabtu sore. Lokasi yang didatangi adalah penjual takjil di pasar kerombasan, jalan Peretendian Boulevard, Kelurahan Banjir dan Perkamil. Dalam sidak ini petugas mengambil sejumlah sampel jajanan takjil yang kemudian langsung diuji di mobile laboratorium milik BPPOM Manado. Beberapa sampel takjil yang diperiksa diantaranya adalah kuekuk, kolombeng, lalampah, manada, nasi kuning, aneka olahan ikan dan berbagai minuman segar. Sebanyak 55 sampel diuji dengan parameter rodamin B, metanil yellow, borax dan formalin. Setelah melalui proses pengujian, seluruh sampel jajanan takjil dinyatakan aman karena tidak ditemukan kandungan bahan berbahaya. Sidak jajanan takjil merupakan program rutin BPPOM di bulan Ramadhan untuk melindungi konsumen dari saat kimia berbahaya yang bisa merusak kesehatan jika dikonsumsi. Banda pangan takjil itu menjadi salah satu program pengawasan kita tiap tahun. Jadi kita juga sekaligus memberi pembinaan kepada pelaku usaha bahwa pangan jajanan itu harus dijamin keamanan dan punya supaya mereka tidak asal membuat, mereka tidak asal mengolah tanpa memperhatikan kaida-kaida keamanan pangan. Selain memeriksa kandungan bahan berbahaya, dalam sidak ini petugas BPPOM juga mengingatkan para penjual takjil agar memperhatikan higienitas. Dari hasil sidak masih banyak penjual takjil yang tidak menutup jualannya dan mengabaikan penerapan protokol kesehatan COVID-19.